Saudara, kita awali berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Merauke mulai distribusikan logistik pemilu ke sejumlah wilayah terluar. Pendistribusian diawali dengan doa bersama seluruh relawan demokrasi. Sesuai jadwal, KPUD Merauke akan distribusikan logistik pemilu 2019 mulai hari ini. Pendistribusian dimulai dari wilayah terjauh seperti Distrik Imam, Tabonji, dan Wanam. Untuk wilayah terjauh, logistik akan diangkut ke tempat tujuan menggunakan kapal laut. Namun karena pasang surutnya air laut, kapal baru bisa lakukan pendistribusian pada malam nanti. Kita dalam pendistribusian ini bukan hanya untuk pendistribusian ke Kimam saja, untuk keseluruhan. Jadi jadwalnya hari ini, pendistribusian untuk Kimam Pemekaran dan Okabah Pemekaran jalan. Dan kemungkinan malam. Malam baru dropping. Jadi hari ini sudah mulai pendistribusian? Hari ini sudah mulai pendistribusian. Untuk kelancaran proses pendistribusian, juga dilaksanakan acara doa bersama di gedung kantor KPUD Kota Merauke, yang diikuti seluruh komisioner dan para relawan demokrasi demi kelancaran pendistribusian nanti. Sementara untuk wilayah pinggiran kota nantinya akan didistribusikan melalui jalur darat pada Hamin 3 nanti. Sedangkan untuk wilayah kota akan didorong satu hari sebelum pencoblosan. Dalam pendistribusian ini, KPUD juga sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari pemantauan kondisi cuaca, transportasi, hingga antisipasi gangguan teknis di lapangan. Bu Bikiran Dika, Kompas TV Merauke, Papua dan kemudian yang terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.